Intro Sebelumnya, yuk klik subscribe untuk gratis berlangganan Lalu, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru Dan jangan lupa, like dan share ya sob Bedakan antara dunia dengan rezeki, nah itu beda Kita ini sering kemudian kecampur-campur deh Dunia kita katakan rezeki, rezeki itu kita katakan dunia, salah Allah itu tidak pernah menyamakan dunia dengan rezeki Makanya bapak-bapak kalau perhatikan dan ibu-ibu perhatikan kalau baca Quran Allah itu tidaklah menyebut dunia kecuali Allah salah dunia Tapi Allah tidak pernah mencalah rezeki Allah tidak pernah mencalah rezeki Orang itu dimasukkan ke dalam neraka itu ya gara-gara dunia Gara-gara dunia itu, tapi Allah masukkan surga itu gara-gara rezeki Ya, makanya ketika kita membaca dalam surat Al-Hakaf itu Allah menyampaikan di dalam surat Al-Hakaf Mana itu dunia yang dulu kalian bangga-banggakan itu mana Tapi ketika Allah menyebut rezeki, Allah tidak pernah menghina rezeki Allah tidak pernah mencalah rezeki, Pak Makanya sampai Allah menyampaikan Tuh perkataan Allah itu Barang siapa orang yang beriman kepada Allah beramal salih, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Penuh kenikmatan di dalamnya, kekal di dalamnya Kot ahsanallahulahu riziko Itu loh rezeki yang terbaik yang Allah kasihkan buat kamu itu Disitu kita memahami, tolong ya dibedakan antara dunia dengan rezeki Karena sesungguhnya antara kedua perkara itu tuh beda banget Kalau kita tidak ngerti, kita akan kemudian tertipu kembali dengan dunia dan dunia Kalau kita tidak bisa membedakan apa itu dunia dan tidak bisa membedakan apa itu rezeki Dunia itu Pak, apa yang kita pakai Apa yang kita makan tadi, yang kemudian makan segoh jingguh Itu dunia Apa yang kita pakai hari ini, saya pakai ini, ini dunia saya Dan tempat tinggal kita itu dunia kita, itu dunia Di mana sifatnya dunia itu apa Available-nya itu hanya ketika sampai kita mati Bahkan sebelum mati aja sudah tidak bisa lagi Ketika sakrotul maut itu sudah tidak ada harganya Kalau sudah mati apalagi, sakrotul maut aja sudah tidak ada harganya Ada tidak orang yang sakrotul maut gitu ibu kita Ibu, ini ibu saya bawa batangan emas tiga bu Bukan sebentar bu, tidak akan tertarik dia bangun Kenapa? Karena sudah dalam keadaan sakrotul maut, itu dunia Hanya sifatnya kita nikmatin sementara waktu available-nya Kemudian kapan? Ketika sehat Itu kemudian terasa nikmatnya Oh sakit aja sudah mulai berkurang kok Kita kemudian ketika sakit menikmati nasi goreng Saya tidak mampu, sudah tidak Sudah mulai kehilangan itu Itu dunia Tempatnya hanya terbatas aja Beda dengan rezeki Kalau rezeki itu enggak Rezeki itu sesuatu yang sifatnya panjang banget Itu namanya rezeki Makanya kemudian cakupan rezeki itu jauh lebih luas daripada cakupan dunia Itu cakupan rezeki itu lebih luas daripada cakupan dunia Makanya sampai Nabi Musa saja Lihat Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah itu apa? Ya Allah berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki kefahaman Yang diminta oleh Nabi Musa rezeki Tapi bukan rezeki Bukan rezeki biat Bukan rezeki dinat Bukan rezeki dirham Yang diminta oleh Nabi Musa itu apa? Rezeki kefahaman Kenapa kok kayak gitu? Ya itulah yang terjadi Kenapa? Rezeki itu cakupannya luas Makanya rezeki itu bermanfaat sampai kita di alam kubur Masih bermanfaat Ketika kita sampai kemudian kepadang masyad Itu masih bermanfaat Kenapa? Itu rezeki Itu rezeki Orang kafir diberikan dunia Tapi tidak diberikan rezeki Tapi orang mu'min ada yang dikasih oleh Allah Tapi orang muslim ada yang dikasih oleh dunia Tak tidak dikasih rezeki Tapi kalau dia betul-betul beriman kepada Allah Maka sesungguhnya dia diberikan dunia Dan diberikan rezeki oleh Allah Antum dan saya diberikan kemudian ibadah Itu rezeki pak Kenapa? Ibadah ini nanti kita bawa ketika kita di alam kubur Dan di padang masyad Masih kemudian kita lihat itu Masih kita lihat Kita diberikan kemampuan sedekah Mengalahkan sifat bakhil yang kita miliki Padahal sifat bakhil itu karakternya manusia Setiap orang itu punya sifat bakhil Kalau kemudian kita diberikan kesempatan Mengalahkan bakhil kita Sampai merogoh kantong Kemudian kita sedekah Itu namanya rezeki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.